Intro Sedikitnya seribu orang pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di kota Kupang Dikerakan dalam Tarian Kolosal Diakontas Flubamurata yang akan ditampilkan dalam pembukaan Pesta Padua Suara Gerijani atau Pesparani tingkat nasional di Stadion Oepoi Kupang pada tanggal 28 Oktober 2022 Tarian Kolosal bernama Diakontas Flubamurata dalam bentuk formasi roh kudus dalam lambang rosario Pesan Tarian Kolosal Diakontas Flubamurata mengisahkan kebegahan dan kesucian peran dari Buddha Maria Dalam gereja Katolik terlebih dalam bulan Oktober yang dikenal oleh umat Katolik sebagai bulan Maria Tarian Kolosal juga menampilkan Eki, finalis Italia Mencari Bakat, dan Joy Fernando Indonesian Idol, Paduan Suara San Jose, Oasis, dan Paduan Suara Kota Kupang Tim kreatif Pesparani Rudi Tokan mengatakan, latihan digelar sejak Selasa 11 Oktober 2022 hingga gelar diresik pada 27 Oktober 2022 atau pada hari H-Pesparani Rudi memastikan sebelum pelaksanaan Pesparani, Tarian Kolosal Diakontas Flubamurata dapat ditampilkan dengan baik dan lancar oleh seribu orang pelajar dan mahasiswa di kota Kupang Pesparani tingkat nasional akan berlangsung di Stadion Oepoi Kupang Pemerintah telah melakukan rehab dan membangun fasilitas yang memadai untuk menyambut tamu kehormatan Pihaknya berharap Pesparani nasional tahun ke-2 yang sempat tertunda akibat COVID-19 dan baru terlaksana pada 2022 Menjadi momentum bukan saja untuk umat Katolik di NTT, tapi juga dari NTT dapat menjadi berkat bagi Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!